Terima kasih yang masih bersama kami di Lintas Ainyu Sumsel. Memiliki Wakil Wali Kota Pelembang yang juga selaku Ketua PMI Kota Pelembang resmi membuka serta meninjau pelaksanaan donor darah yang diselenggarakan oleh Pertamina yang bekerjasama dengan PMI. Seribu kantong darah akan menjadi saksi Hari Donor Darah Sedunia dan Hut Kota Pelembang ke-1338. Dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia dan Sambut Hari Jadi Kota Pelembang ke-1338, Pertamina yang bekerjasama dengan PMI Kota Pelembang menggelar bakti sosial dengan mengumpulkan seribu kantong darah yang bertempat di gedung Patra Ogan Komperta Pelaju. Kegiatan bakti sosial ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Pelembang yang juga selaku Ketua PMI. Ketua PMI Kota Pelembang. Ketersediaan stok darah di kantor PMI saat ini masih tercukupi. Akan tetapi PMI akan terus jemput bola untuk mengantisipasi kelangkaan stok darah akibat kondisi pandemi COVID-19. Kita berapa bulan sekali, Bu? Biasanya per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali, Bu? Biasanya di kepanjangan rating- rating per 3 bulan sekali. Karena COVID-19 ya agak di-stop ya. Baru selama COVID-19 dua kali ini lagi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah yang banyak dibantu banyak pihak ya. Khususnya dari Pertamina. Kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada PT Pertamina yang tidak pernah henti-hentinya memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Pelembang, khususnya Kota Pelembang. Bukan hanya kegiatan donor darah saja ya, mulai dari pembangunan ya, melalui dana-dana CSR-nya, atau juga melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, PT Pertamina selalu hadir untuk membantu masyarakat. Mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pendonoran darah, satu tetes darah merupakan nyawa bagi yang membutuhkan. PMI Kota Pelembang juga pastikan tidak akan adanya penularan COVID-19 selama proses pendonoran darah berlangsung. Dari Palembang, Erwin Setiawan, INews melaporkan.